Intro Halo semua, perkenalkan kami dari SMP Nadia Pak Susarangata Kau mau persembahkan karya yang berdebat lebih lama Kami dari kelompok 7 Di kelompok kami ada 4 anggota yaitu saya PAN KST, nomor absen 19 Saya Adianto Juho, nomor absen 21 sebagai koordinator Perkenalkan saya Adi Dedil Rindias Tanto, nomor absen 1 Perkenalkan nama saya Yohana Satria Fahyusinadi, nomor absen 32 Kali ini kita akan menjelaskan tentang penyebab dan penanganan tumbukan sampah yang berdampak pada perubahan iklim Apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola keikliman yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca satu daerah hingga dunia dalam jangka panjang Dan kali ini kita akan mengambil empat mata pelajaran untuk menyampaikan penyebab dan penanganan tumbukan sampah di Indonesia Yaitu IPA, IPS, Matematika, dan BPKN Pertama, kita akan membahas lewat materi mapel IPA Penyebab terjadinya pemanasan global berasal dari hasil kegiatan manusia Yaitu tumbukan sampah plastik yang tak terkendali Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metena dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat merusak Gas metena alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim Tentu saja, hal ini berhubungan dengan peningkatan pemanasan global Meski bukan satu-satunya penyebab, penaikan suhu bumi akibat pemanasan global disebut oleh banyak ahli sebagai faktor penyebab kebakaran menjadi sangat besar dan sulit terkendali Khususnya ketika terjadi di area gambut dan wilayah dengan suhu tinggi Di Indonesia, kebakaran hutan merupakan hal yang terjadi setiap tahun Pada tahun lalu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulanan Bencana, PNPB Setidaknya 300.000 hektare area hutan terbakar di berbagai provinsi Di Asia, Indonesia menjadi salah satu negara dengan kejadian kebakaran hutan terparah di setiap tahunnya Selanjutnya, kita akan menyampaikan mapel IPS Pembangunan infrastruktur pengolahan sampah skala kawasan di LFX untuk volume sampah yang tidak terlalu besar Sehingga pengurangan sampah dapat dilakukan melalui dari sumbernya TPA talang gulut dibangun sejak tahun 1997 dengan kondisi overload Sehingga tidak bisa lagi menampung sampah yang ditimbulkan setiapannya Karena itu perlu dibangun yang baru dengan sistem sanitary landfill Dengan lokasi dengan sampah dengan TPA lama di jalan talang gulut Kelurahan Kanali Asambawak, Samaran Kota Baru, Kota Zambi TPA baru ini diproyeksikan dapat mengolah sampah dengan konsep gugrin teramah lingkungan TPA talang gulut mampu menampung sebanyak 620.000 m3 sampah dengan teknik sorting plan Berkapasitas 35 ton per hari Compesting plan dengan kapasitas 15 ton per hari Dan listrik plan dengan kapasitas 250 m3 per hari Dengan anggaran senilai 14 juta euro atau sekitar 239 miliar rupiah Dengan kontraktor pelaksanaan PT Persero TBK Dengan konsultan Fisner GM Pekerjaan pembangunan TPA talang gulut Meliputi pembangunan landfill area seluas 5,2 HA Pembangunan pengolahan air lindi Pembangunan pemiliran sampah Pembangunan pengolahan kompos Serta pembangunan fasilitas penunjang Seperti kapura, kejuang administrasi, dan jembatan timbang Selanjutnya kita akan masuk ke mapel matematika Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada 2020 Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional Yakni 16,4% Sebelahnya 15,9% sampah berasal dari kawasan Lalu 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya Perniagaan, fasilitas publik, perkantoran Berdasarkan jenisnya Sampah yang dihasilkan berupa sisa makanan Sampah plastik, kayu atau ranting Kertas, logam, kain, dan seterusnya Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Nov Rizal Tahar mengatakan Pemerintah telah menargetkan 30% pengurangan sampah Dan 70% penanganan sampah pada 2025 Pendekatan yang dilakukan antara lain adalah Melakukan pembatasan sampah plastik Dan mendaur ulang sampah anorganik Yang terakhir, kita akan membahas dengan Pemerintah PBKN Harbin menyampaikan Presensinya kepada PT. Veolia Sespis Indonesia Yang menjalin kerjasama dengan Dona Nagua dalam membangun pabrik Dauruk ulang dan pengprosesan ulang Botol plastik bed Atau Polyethalen Terabalto Terbesar di Indonesia Pabrik yang berdiri di atas lahan Seluas 22.000 meter persegi Dengan luas bangunan 7.000 meter persegi Ini berlokasi di kawasan industri Pasuran Indusrial Ester Mubang atau PR Jawa Timur Pembangunan pabrik daur ulang tersebut Setah dimulai sejak 2019 Dengan total event stasi sebesar Rp600 miliar Saat ini, pabrik daur ulang Beolia Indonesia Memiliki kapasitas produksi 25 ribu ton Pertahun Rikolat bat plastik Atau ripat Yang telah memenuhi standar Kemampuan pangan terbaik Atau food grade Di samping itu Fasilitas ini juga menyerap Lebih dari 200 orang Tenaga kerja lokal Dan didukung teknologi medering Dengan mesin yang digunakan Mampu memisahkan tutup Dan labis kalibis Demi cepat Dari video di atas Kita dapat tahu Bahwa jangan terlalu sering Menggunakan bahan-bahan Yang terbuat dari plastik Walaupun kita terpaksa Menggunakannya Harus bisa memilahkan Ketempat sampah organik Dan non-organik Untuk dibuang ke tempat tertentu Agar bisa diberikan kepada Mengerajakan tertentu Untuk bahan terulang Saran dari kami adalah Jangan menggunakan plastik Belebihan Jika terpaksa Menggunakan sampah plastik Kiranya harus bisa Memanfaatkannya Ayo kita menggunakan plastik Dan Semua yang sudah Mengerajakan plastik Jangan berani Nah itu dia Karya IA 5 Dari kelompok kita Terima kasih teman-teman Sudah menonton kami Sampai akhir Dan jangan lupa like Subscribe Dan share juga ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati